Selamat malam Sony Mixer Di kali ini kita akan tes atau review dari produk X10 Mixer Dia yang sudah bersama digital dan dikontrol dengan digitalnya dari setiap channel ini Sudah dikontrol dengan digitalnya Tak lupa saya sampaikan untuk membaca buku panduan seri X10 Di sini sudah tertera bukunya ketika penggunaan kita sesuai dengan prosedur atau buku yang ada pada panduan Maka barang tersebut akan sesuai dan tidak mudah rusak Nah tentunya seperti ini Dan untuk DX10 ini Mixer nya sangat istimewa Sangat istimewa Kenapa? Satu dia sudah dilengkapi dengan ini Ada frekuensi nya Terus ada universal wordpress supply Serta ada level dan stereo remix Serta ada SPI Digital Movie Effect nya Jadi sudah sangat lengkap dari fitur-fiturnya ini Tapi akan kita tes dan akan kita uji coba Dari satu per satu item Dari mixer Ada inputnya Ada line nya Serta dilengkapi dengan insert Nah seperti itu Langsung saja kita ke posisinya pada mixer tersebut Ya Di sini Yang sudah tertera tadi Ada mic nya Di sini ada posisi ada mic nya Serta LAN Insert Fungsi daripada LAN tersebut adalah Memasukkan audio Pada audio HP atau audio keyboard dan lain sebagainya Dimasukkan ke channel LAN Kenapa? Karena ketika kita memasukkan pada channel XLR Seperti ini Seperti ini Maka dia posisinya akan over Atau suara tersebut tidak jelas Karena tingginya frekuensi yang masuk pada JXLR Ya Oke lanjut di sini sudah dilengkapi dengan gen Gen di mana Gen tersebut itu juga mempunyai frekuensi-frekuensi tertentu Yang di mana frekuensi tersebut tidak semua bisa dipakai Artinya Gen secara umum itu adalah Termasuk pembuka suara Ketika suara tersebut dibuka secara perlebihan Seperti ini Secara tidak langsung dia Inputnya Outputnya nanti Akan mengalami over Atau suara nanti Semakin pecah dan tidak jelas Seperti itu Dan sudah dilengkapi dengan pad yang Bernilai 26 db 26 db Ini bisa ditekan juga Dia menggunakan tombol tekan Serta ada hack Yang di mana hack tersebut Mempunyai frekuensi juga Yang bisa diputar hack ini nanti sesuai Atau menyesuaikan kebutuhan rekan audio Ya Dan di bawahnya lagi ada yang namanya frekuensi Apa sih frekuensi Di mana frekuensi tersebut adalah Tolak ukur Yang dimana mengepaskan Atau menyatukan Dari dua frekuensi Yang berupa Mid Dan Heknya Agar suara tersebut Diolah menjadi satu Dan bagus Itu adanya sebuah frekuensi Makanya mixer ini Sudah saya katakan sangat istimewa Kenapa Karena sudah ada frekuensi Dari Bagian midnya Terus disini sudah ada midnya juga Kalau ngobrolin masalah mid Middlenya Semua tahu Ketika kita terlalu over pun Suaranya akan kurang maksimal Ya Di bagian middlenya Terus disini ada bagian low nya Kalau bahasa Umumnya adalah Bass Nah Untuk bagian Hek Middan low Ya Silahkan putar sesuai Dengan Yang dibutuhkan Kalau pada umumnya Adalah setelanya Flat Yang dimana adalah 0db Pentingnya disitu Memahami sebuah audio Berupa mixer Ketika dia 0db Dia pas Posisinya 0db Itu mixer yang Bagus Kurang lebih seperti itu Dan sudah dilengkapi dengan efek Efek ini Bisa dikontrol nanti secara digital Dan akan kita praktekan seperti itu Ya Terus ada Panpot Panpot Itu Seperti Balan Yang dimana Panpot itu Bisa menyatukan Sebuah L dan R Output L dan R Menjadi satu Saya contohkan Seperti ini Ini posisinya Menjadi satu Dan Untuk yang kita pilih Ketika kita tidak menggunakan Equalizer Mixer Dan Power saja Silahkan Dipisah dengan Panpot ini Nah Inilah fungsi Panpot Jadi Mana Yang nanti akan kita gunakan Untuk di bagian Low dan Hek Serta Middle Hek dan Middle Bisa gabung Low nya sendiri Nah Ini diputar saja Mana Frekuensi Yang nantinya Akan Dipakai Antara L Dan R Oke 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 Ini sudah dilengkapi Dengan DJ Apa Berupa LED Maaf ya Berupa LED Ini adalah Atau tanda Over Ini ada lampu Ada lampunya Dimana Lampu ini Adalah lampu Indikator Dimana Sebuah audio Masuk itu Over Nah ini Posisi 0 nya Disini Juga dia Ada LED nya Dan Ada Sinyal nya Seperti itu Makanya Saya katakan Pada Awal Tadi Mixer Se Kecil Ini Atau 12 channel Ini Sudah Istimewa Gitu ya Nah disini Ada tombol Cell nya Ini ada Auk nya Auk nya Ada 3 Dan dikontrol Dengan digital nya Yang digital Tersebut Mengkontrol Awal Dan Awal tersebut Dilengkapi Dengan sebuah Equalizer Seperti itu Ini ada Tombol Mood nya Ini Nah ini saya contohkan Ini posisinya mati Ini pada Channel 2 Ini posisinya mati Ketika ingin Dihidupkan Ini ditekan saja Dia akan Ada tanda lampu Berwarna Kuning Nah Untuk PFL Ini adalah Tombol Yang dimana Fungsinya Mengontrol Sebuah Sinyal yang Masuk Sinyal yang Masuk Pada setiap Channel nya Kurang lebih nya Seperti itu ya Ini untuk secara fungsi PFL nya Oke disini Kita akan coba Di bagian Posisi Line 2 Posisi Line 2 Akan kita Kontrol Dengan Menggunakan Digital nya Untuk Penempatan Baik itu Posisi AUK nya Oke Kita Naikkan Pada line Nomor 2 Dulu Kita Tekan Pada tombol Di bawah AUK Ini adalah Cell Kita tekan Bisa nanti Dilihat pada Layar digital Ini Layar digital Kita tekan Posisi Cell nya Kita tekan Maka dia hidup Dan disini Menunjukkan Keterangannya Adalah channel 2 Nah Channel 2 Ini nanti Bisa Diarahkan Pada AUK Satu Dua Atau Tiga Ya Ini saya Nah Ini saya tekan Dan dia sudah mempunyai frekuensi Ketika Feder didorong Itu Dia naik Di bagian Nah Kita harus Coba pakai 0db Ini Sebentar Akan saya paskan Di 0db Nah Ini 0db Pengaturannya Lewat sini Diprogram Atau Push nya Ini lewat sini Ini ditekan saja Ketika Channel 2 Mau diarahkan Kemana Atau Contoh Kita gunakan AUK 1 Nah AUK 1 Kita buka Ini Dia Diputer Ke bagian Arah ke kanan Nah Ini sudah ada Angka Yang menunjukkan Bahwasanya Dia Sudah Terbuka Ini 70 Mau Dibuka AUK 2 Juga bisa Dan di 0 Juga bisa Inilah Keistimewaan Pada mixer X10 Ini Seperti itu Sedulur AUK 3 Pun Juga Seperti itu Kita akan bahas Kupas Tuntas Nah Begitupun Ini posisi Mono Mononya Ini adalah Mono Output Yang bisa Nanti digunakan Pada sebuah Ampliver Ataupun untuk Panggung monitor Serta dilengkapi Dengan Hekpas Dan lupas Disini Ini juga Bisa Dinaikkan Seperti itu Ini Bisa Dan Sampingnya Bisa Diturunkan Seperti itu Jadi Saya katakan Tadi Mixer ini Sangat istimewa Ini Kita contohkan Tadi Untuk penyetingan Secara AUK Baik AUK 1 2 dan 3 Pertanyaannya Sekarang gini pak Apakah Satu channel itu Bisa digunakan AUK 3 Beserta Mononya Bisa Mixer ini Sudah Didesain Sedemikian Rupa Dan sebagus Rupa itu Untuk Memenuhi Kebutuhan Audio Sistem Ini Ya Ini Bisa Kita contohkan Ini AUK nya Kita turunkan Di bagian 1 Saya tidak mau pak Menggunakan AUK 1 Kenapa? AUK 1 saya gunakan Untuk hal yang lain Bisa saja Kurang lebihnya Seperti ini Ini bisa semua Dan bisa Disetting Ya Bisa disetting Lalu Seandainya Kita menggunakan AUK 1 Kita Kepindah ke AUK 1 AUK 1 Ini sudah Dikontrol Dengan Sebuah Equalizer Ya Ini kita Naikkan ke 50 Disini Disini Ada tulisan pada Ini AUK 1 Tekan saja Ini AUK 1 nya Harus dibuka Dia harus dibuka Ya Kisaran Menyesuaikan saja Dengan Yang ada Atau Menyesuaikan dengan Output yang Dikeluarkan Serta tekan saja Pada EQ nya ini Ini ada EQ nya ini Ditekan saja Ya Maka dia hidup Nah ini AUK 1 Menyesuaikan Sesuai kebutuhan Ini Dia sudah dikontrol Pada Potensi AUK 1 Ini dikontrol Dimana diletak Dia 0db nya Dia dikontrol Dengan Angka digitalnya Disitu Itu Detailnya Sebuah Mixer Pentingnya Sebuah Audio sound system Dengan program Yang baik Dan program Yang lengkap Ini sudah dikontrol Dengan AUK Sekarang kita Bagaimana Pak Memindah pada Equalizer Atau Menaikan pada Sebuah Equalizer nya Disini dikontrol Dengan program Nah disini Tentunya Sebuah Equalizer Disini sudah Mempunyai Ukuran-ukuran Tentu Yang dimana Tertentu tersebut Mempunyai Sebuah Karakter Sebuah Output Yang berbeda-beda Di antaranya Seperti ini Saya contohkan Posisinya Ini 12,0 kg Ini di bagian Height nya Bisa kita Naikkan Ya ini Dia bisa kita Kontrol Dengan Digitalnya Jadi kita tahu Seberapa besar Kebutuhan Yang nanti akan Kita butuhkan Kurang lebihnya Seperti itu ya Ini Per AUK Jadi semua AUK Punya Dan disini sudah Dikontrol dengan digitalnya Itu bisa Lalu bagaimana Pak Untuk penyatingan sebuah efek Efeknya disini Oke Ini ada Tombol Bagian Efek Ini kita tekan Kita tekan Kita tekan Disini ada Ada beberapa Pilihan Contohnya Sebentar Tadi kelewatnya Kita contohkan 01 Pada Ref Hal Disini sudah tertera Pada mixer ini Adalah 32 32 Efek Digital Pada mixer Ya Kurang bagus gimana Pada sebuah mixer ini Dan Pada mixer ini Dia dilengkapi Posisinya Pada efek Sudah ada Parametrik Yang dimana parametrik tersebut Itu ada dua Ada parametrik Satu Ada parametrik Dua Ini tulisannya parametrik Seperti itu Mana Pak settingnya Settingnya tekan yang program Oke Ini bisa dinaikkan Bisa dipindah sesuai Atau Menyesuaikan Pada Kebutuhan Seperti itu Ini juga Bisa Ya Yang jelas Nanti Menyesuaikan Lalu Seandainya nih Pak Auk Satu Apa bisa diberi efek Tentunya Bisa Bagaimana Menyetting pada sebuah efeknya Ini ada Tombol Tertentu Makanya Saya bilang Mixer ini adalah mixer yang istimewa Ya ini Saya contohkan Auk satu Mau diberi efek Efeknya berapa Nah ini Dia bisa Naik Bisa Sudah bisa Dikontrol dengan digitnya Dan kelihatan Ya Bisa kelihatan Contoh Kita kasih 50 Saja nih Bagian efek Auk satu Lalu Seandainya Kita juga gunakan Auk dua Tinggal diputer Saja Begitupun Auk tiga Serta Mono Efeknya Seperti itu Jadi Sangat istimewa Saya Apa Pada mixer ini Mixer yang sudah bagus Dan dilengkapi pada Layar digital Yang dimana Layar digital itu Mengontrol Dari sebuah audio Yang Masuk Baik Audio Leng Serta Audio XLR Seperti itu Itu Kontrol Dari 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 Mixer tersebut Oke Disini juga Ada Bagian menu Disini Ada Recordnya Ada Bluetoothnya Ya Ada Jeda Bluetoothnya Serta Dilengkapi LED stereo Yang dimana Sebagai Sinyal Pengontrol Daripada input Yang masuk Mengontrolnya Dari mana Ditekan dari PFLnya Ini Oke Kita contohkan Ini Bluetoothnya Kita akan Coba Ya Ini Tekan saja Ini Dia hidup Di PFLnya Itu Ketika ada Nada tingginya Ini Dia hidup ya Posisinya Dia hidup Nah Seperti itu Ya Nah Pada Posisi Channel 9 10 Pun juga Bisa kita Setting Oke Sebentar Bisa kita Setting Untuk Sellnya Tadi Hampir Sama Dia ada Hackpassnya Ada Lowpassnya Ini pun Fungsi Artinya Fungsi Bukan Bukan Abel Abel Hackpass Dan Lowpass Ini Berfungsi Kurang lebihnya Disitu Oke Kita sekarang Kesini Posisinya Dia Di LR Atau Out Stereonya Disini Out Stereonya Juga bisa Di PFL Dan Bagian ini Sudah juga Bisa di equaliser Saya contohkan Ini ya Oke Ini saya kurangkan Saya akan cari Pasnya Di 0db Feder Dorongnya Sudah dikontrol Dengan Angka digital Yang dimana Sudah kita bisa Paskan Dengan 0db Ini Pada 0db Dia pas Berarti mixer ini Akurat Ada mixer Pada mixer Audio Ada mixer Yang dimana 0db Dia ada yang Kurang nyodok Ada yang Over Nah Disitulah Disitulah Perbedaannya Antara mixer Yang Dia brandnya Lumayan bagus Yang sudah dikontrol Dengan Sebuah digital Ataupun Secara analog Pun yang bagus Pun seperti itu Akan lebih akurat Ketika dia posisinya 0db Kurang lebihnya Disitu Nah ini Bisa dikontrol Oke coba kita cek Secara sel Untuk Kontrol Out Ataupun efek Dari setiap channel Kita cek di Digitnya Saja ya Kita pindah ke Nomor 1 Nomor 1 Dia punya keterangan nih Nomor 1 Ya ini Nomor 1 Posisinya Kita akan 0db Saja Nah ini 0db 0db Oke kita pindah ke 2 Pindah ke 2 Dia muncul juga Pindah ke 3 Atau Pindah ke 3 Dulu Ke 4 Serta 5 Ini fungsi semua 6 7 Kalau 0 Dia keterangannya Seperti ini Di atas Dia 0 Posisinya Oke 8 9 Dan 10 Ini mixer Sudah dilengkapi Dengan AUK 3 AUK Dimana AUK Tersebut Sudah punya Fed Apa Fedder Atau Posisi potensio Sendiri-sendiri Pada setiap AUK Dan dilengkapi Dengan PUN PUN Biasanya Digunakan Untuk Airpun Atau Handset Kurang lebihnya Seperti ada Terus ada Fotsuite-nya Disini Fotsuite-nya Sudah ada Serta ada Jack RCA-nya Disini Oke Lengkap sekali Saya Katakanlah mixer ini Adalah mixer Istimewanya Adalah disitu Jadi Saya Yang membeli pun Tidak akan kecewa Dengan kualitas Suaranya Oke Saya contohkan Ini pada Suara Suara Daripada efek Mixer tersebut Mana Untuk Menggunakannya Kita putar Yang pertama Posisi efeknya Disini Dan kita Naikkan pada Feder Yang menunjukkan Efek tersebut Ini adalah Feder Oke Kita coba Kualitas Efeknya Disini Kita menggunakan Ini Mighammer Dan Kita Promosikan Q7 Atau Q9 Pada Mighammer Tersebut Kita akan coba Kualitas Daripada efek Dan Kesensitifan Pada sebuah mikrofon Tentunya Mikrofon Yang Teman-teman Gunakan Itu harus Mendukung Baik Dari mic Dari mixernya Dari Equalizer Aksesoris Beserta Power Amplifier Karena Pada dasarnya Itu adalah Komponen Yang tidak Dipisahkan Satu persatu Dengan yang lainnya Kurang lebih Seperti itu Ini kita tes Menggunakan Mighammer Dan akan kita Setting secara Equality Di bagian Channel 1 Nah ini Oke Kita tes efeknya Dulu Disini Programnya Kita akan pindah Oke Parametriknya Akan kita pindah Cik Cik E1 Tis E1 Tis Nah ini kita bisa Turunkan Selera saja Untuk parametrik ini Sedulur Selera saja Akan kita setting Equalizer Equalizer Ini setting Nanti Untuk digunakan Di bagian Out Nah untuk Secara per channel Dia sudah menggunakan Analog disini Untuk setting ini Ibaratnya Adalah Sebuah Equalizer Atau sebuah Parametrik Mixer Per channel Per channel Seperti itu Per channel Seperti itu Sudah Dilengkapi Ini Ada Tombol Panpo Apa Tombol Plus 48 Atau Pantem Yang dimana Pantem tersebut Digunakan Untuk Mic Condector Atau mic Yang memang Harus menggunakan Batu Tetapi Dia tidak Ada batunya Bisa dihidupkan Dengan Plus 48 volt Serta ada Tombol reset Dimana Reset ini Adalah Meriset dari Sebuah program Yang ada Atau Ditenolkan semua Layaknya Seperti baru Oke Baik Terima kasih Kalau Memang Nanti Ada yang Ditanyakan Pak Bagaimana Untuk secara Kualitasnya Silakan Lalu Ini Bukannya Di Amat Official Audio Seperti Untuk Mixer ini Kita promokan Pisaran harga Kita hanya Promok Karena ini Masuk pertama kali Di Indonesia Adalah Mixer X10 Yang sudah Dikontrol Pada setiap Komponennya Ini Menggunakan Digital Untuk Harganya Kisaran 3.200.000 Saja Yang Beli Langsung ZPA Saya Saja Oke Atau Nanti Bisa Kita kirimkan Seperti itu Saya Klaim Untuk Yang Membeli Ini Tidak Akan Kecewa Dengan Kualitas Yang Ada Pada Mixer Lengkap Semua Untuk Komponennya Sudah Lengkap Semua Apa Bonus Dari Mixer X10 ini Satu Ada Kabel USB Atau Konek Komputer Sudah Bisa Ya Sudah Bisa Konek Bagian Komputernya Satu Dan Dilengkapi Dengan Apa Namanya Ini Sampingnya Atau Sebuah Alat Yang Dimana Untuk Menjaga Atau Mixer X10 Tidak Mudah Tertumbur Ini Ada Kanan Dan Kiri Atau Sayangnya Oke Jadi Lengkap Sekali Untuk Mixer Ini Bisa Langsung Rekor Menggunakan USB Yang Tertera Pada Mixer X10 Mungkin Cukup Saya Sekian Atau Saya Akhiri Ketika Ada Yang Ditanyakan Silahkan Bertanya Ketika Ada Yang Masih Bingung Ya Harus Bertanya Seperti Itu Ya Oke Baik Terima kasih Selamat Sia Selamat Malam Dan Sampai Jumpa Di lain pertemuan Jangan Lupa Saksikan Di Channel kami Review Review Terbaru Dari sebuah Audio Baik Audio yang Berupa Komponen Speakers Baik Berupa Sebuah Equaliser Ataupun Ansesoris Yang lain Beserta Muser Di Channel Akhmad Official Audio Terima kasih Selamat Malam Dan Sampai 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 Sampai